Muhammad Prapanca berharap GBK beritua positif kepada Persija Jakarta saat menjamu PSS Sleman. Persija Jakarta sedang bersiap menjamu PSS Sleman pada Laga Pekan ke-34 Kompetisi Liga 1 2022-2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu, tanggal 15 April 2023, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Itu menjadi Laga Pamungkas Homba Gipersija di kompetisi musim ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Bapak Ketua Umum PSSI, Pak Erik Thohir, manajemen GBK, pihak kepolisian, dan teman-teman The Jackmania. Bermain di GBK dengan dukungan Jackmania adalah harapan kami selama ini, tentu kepercayaan ini akan kami jaga. Seluruh elemen klub dan tentunya supporter kami, Jackmania, pasti sangat senang dalam menyambut partai penutup kami di GBK. Saya berharap, GBK bisa seangker Stadion Patriot yang selama ini menjadi rumah kami, kata Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca dikutip dari Persija. Update transfer Persija, incar winger Persis Solo. Terbaru muncul rumor yang menyinggung soal pergerakan tim Macan Kemayoran. Persija Jakarta kabarnya tertarik mendatangkan winger asing Persis Solo, Rio Matsumura. Kabar diliriknya Rio Matsumura oleh Persija Jakarta tersebut diunggah oleh akun Instagram atpasukan.ngapak pada Kamis, tanggal 13 April tahun 2023. Persija Jakarta wangsitnya lebih tertarik memboyong Rio Matsumura musim depan, tulis atpasukan.ngapak. Diketahui, Persis Solo mendatangkan Rio Matsumura dari klub asal Liga Thailand, BG Patum United dengan status pinjaman. Laskar Sam bernyawa mengontrak Rio Matsumura hingga kompetisi Liga 1 2022-2023 berakhir. Namun, belum ada tanda-tanda dari Persis Solo maupun sang pemain untuk memperpanjang atau mempermanenkan kontrak di klub kebanggan pasupati tersebut. Rio Matsumura dikenal sebagai winger berbahaya di Liga 1 2022-2023. Meski berstatus sebagai pemain debutan, namun pemain asal Jepang tersebut tak sulit dalam beradaptasi di Persis Solo. Rio Matsumura membukukan 11 gol dan 6 asis dari 28 laganya bersama Persis Solo di Liga 1 musim ini. Meski memiliki finansial yang kuat, namun langkah Persija Jakarta untuk mendatangkan Rio Matsumura tampaknya tak akan mudah. Mengingat, Rio Matsumura pernah memberi kode ingin bertahan di klub yang bermarkas di Stadion Manahan, Jawa Tengah tersebut. Menarik dinantikan apakah Persis Solo berhasil mempertahankan Rio Matsumura. Atau justru, Rio Matsumura hengkang ke Persija Jakarta pada musim mendatang.